Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Timnas Indonesia U20 malam ini akan menghadapi Timor Leste U20 pada lanjutan Laga Grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri meminta para pemainnya untuk tidak meremehkan Timor Leste. Laga Indonesia kontra Timor Leste akan berlangsung di Stadion Madya, Senayan pada pukul 19.30 WIB malam ini. Jelang Laga Malam ini kedua tim membawa modal berbeda. Indonesia menang 4-0 di Laga pertama atas Maladewa, sementara Timor Leste tumbang di tangan nyaman. Saat melawan Maladewa, 4 gol Garuda Muda masing-masing dicetak Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Di Laga kedua ini peluang Indonesia mengemas 3 poin kembali terbuka. Garuda Muda belum kalah dari 3 pertemuan terakhir dari Timor Leste, namun pelatih Indra Syafri meminta para pemainnya untuk tidak meremehkan Timor Leste. Lalu bagaimana situasi terkini 30 menit jelang Laga Indonesia kontra Timor Leste? Jurnalis Metro TV Bernardin Mario melaporkan langsung dari Stadion Madya, Senayan. Berni, selamat malam. Bagaimana antusiasme supporter Indonesia di sana dan bagaimana kans Indonesia menang di Laga Malam ini? Saya antusias supporter, di 30 menit lagi kurang lebih Indonesia bertanding melawan Timor Leste di Laga Fase Group F. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan segera dimulai. Kalau kemarin jumlah penonton hanya sekitar 1.500 saja yang datang langsung ke Stadion Madya, hari ini di pertandingan melawan Timor Leste jumlah penontonnya naik sampai dengan 4.500 penonton yang saat ini sudah masuk ke dalam Stadion dan tadi sudah melihat para pemain melakukan tes lapangan di Stadion Madya dan juga sudah mulai bersiap di mana sekitar mungkin 20 menit lagi mereka akan masuk ke lapangan dan memulai laga lanjutan kualifikasi Piala Asia. Dan kalau berbicara soal peluang Indonesia untuk bisa menang dalam pertandingan ini melawan Timor Leste sangat tinggi melihat kedalaman squad dan juga statistik dan pengalaman bermain para squad Garuda Muda yang kalau dilihat memang jauh lebih baik daripada Timor Leste. Hal ini juga disampaikan oleh pelatih Timor Leste Gopal Kristan Ramasami yang menyebut pemain Indonesia ini jauh lebih baik daripada Timor Leste tak hanya 11 pemain utamanya saja namun juga sampai ke pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Dan selain itu juga dalam 3 pertemuan terakhir melawan Timor Leste U20 Indonesia mampu menang di mana dalam pertandingan atau pertemuan terakhir Indonesia U20 melawan Timor Leste U20 pada kualifikasi Piala Asia di tahun 2023 Indonesia mampu menang dengan skor 4-0 yang di mana pada saat itu Indonesia yang dikapteni oleh Muam Ferrari mampu membuat Indonesia lolos sampai dengan ke Piala Asia U20 2023. Sehingga memang hal-hal itulah yang tadi akan membuat motivasi para seluruh squad Garuda Muda yang saat ini tampil ingin mengulangi sejarah itu dan ingin kembali lolos di fase grup sampai dengan lolos ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di China. Selain kedalaman squad, statistik, dari pengalaman pertanding sebelumnya di mana kemarin Indonesia bertemu dengan Maladewa ini Indonesia mampu menang 4 gol tanpa balas sedangkan Timor Leste harus menelan pil pahit setelah kalah dari Yaman dengan skor 3-1 namun Indonesia tidak boleh menganggap remeh Timor Leste dengan hasil tersebut karena Indonesia sendiri saat melawan Maladewa ini cukup kesulitan di babak pertama untuk menciptakan gol cepat Indonesia baru bisa membuat gol di babak kedua dan hal ini disebut oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri bahwa bermain cantik saja tidak cukup namun harus bisa mencetak gol dan menang sedangkan Timor Leste bukan berarti kalah mereka bermain buruk Timor Leste sebetulnya mampu memberikan perlawanan khususnya di babak kedua setelah tertinggal 2-0 Timor Leste mampu memperkecilkan dan dengan skor 2-1 kemudian hampir menyamakan kedudukan namun sayang bola-bola atau peluang-peluang yang diciptakan Timor Leste mampu ditepis oleh keeper Yaman dan juga barisan pertahanan Yaman dan sehingga harapannya Indonesia saat bertemu Timor Leste ini dapat tampil konsisten, fokus untuk menangkan pertandingan sehingga mengamankan jalan agar lolos dari faster group dan harapan ini juga disebut oleh seluruh penonton yang hari ini datang ke Stadion Madia dan berikut jose harapan para penonton yang saat ini sudah hadir di Stadion Madia GBK Senayan Jakarta semoga permainannya bagus hari ini semoga menang, semoga pokoknya makin baik pokoknya bisa mengharungkan sama Indonesia nah ini tadi bilang main bagus, bisa menang, prediksi skornya dong? aku sih kayaknya 4-0 seharusnya aku juga 4-0 aku 5-0 skornya mungkin lebih dari 4-0 ya karena kita cukup yakin performa tim nasional akan lebih bagus malam ini ya performa dari kemarin cukup bagus tinggal kami percaya dan yakin teman-teman tim nasi sudah belajar dari proses kemarin dan harapannya malam ini akan lebih bagus menang melawan Timor Leste menjadi harga mati bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan posisi puncak grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 tak hanya itu menang melawan Timor Leste juga akan memperingan beban Indonesia kalau bertemu dengan Yaman di pertandingan terakhir pada hari Minggu mendatang dan tentu pertandingan melawan Yaman akan menjadi puncak untuk menentukan nasib Indonesia apakah lolos dari Fasa Group dan masuk ke babak selanjutnya demikian Jose laporan dari Stadion Madya GBK Senayan Jakarta kembali ke Anda di studio Rekan Benaridi Mario melaporkan langsung dari Stadion Utama Glora Bung Karno terima kasih selamat kembali bertugas Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang